Halo ketemu lagi di vlog kelasnya kirkobi dari Jorni hari ini 11 Mei 2021 gua ngerekamnya itu pukul 8.00 pagi hari apa yang gua sampaikan ini sudah gua nalasikan di blog gua yang saya masih otomotif jbk.diri.wordpress.com disini alamat blognya udah gua terahkan juga di IG dan tiktok gua yang alamatnya sama at Diri.journey yaitu tentang segmen yang baru berkembang di Indonesia pada tahun 2021 ini ini adalah sebuah upaya industri otomotif yang harus dihargai untuk kembali melihatkan pasar yaitu dari beberapa literasi saya menyebutnya sebagai segmen Hai small crossover SUV jadi crossover SUV kenapa dinamakan crossover SUV karena dia sebenarnya tidak pure SUV karena ada paduan setidaknya dua desain yang ada di desain yang diusung pada empat model kendaraan yang akan saya ulas kali ini yaitu SUV itu sendiri dan hatchback hatchback itu adalah sedan dengan dua kompartemen ruang kompartemen yaitu ruang kompartemen mesin dan ruang kompartemen penumpang Oke mengapa segmen ini menarik karena sudah bukan rahasia lagi pangsa pasar terbesar itu ada di segmen di bawah 300 juta ke bawah dan inilah upaya pemerintah untuk kembali ah dan inilah upaya industri untuk kembali menglihatkan potensial customer di segmen market yang tergemuk ini dan berdasarkan data statistika situs statistika pada 2020 segmen SUV ini memang salah satu segmen yang paling diminati di dunia termasuk di Indonesia tahun 2019 itu sendiri ada sekitar dua ratusan juta unit SUV yang beredar di dunia dan khusus 2019 sendiri juga setidaknya ada 27 juta unit SUV yang terjual di dunia dan di Indonesia sendiri pun juga apa demam SUV itu semakin menjamur buktinya model kendaraan SUV itu semakin agresif diperkenalkan oleh para pelaku industri khususnya yang kita bahas kali ini yang terbaru tentu adalah duo produk kendaraan hasil koraborasi Toyota deatsu yang bernama Toyota race dan deatsu Rocky yang diperkenalkan pada Mei ini dan jika Anda membelinya pada Mei ini walaupun mungkinnya agak-agak delay atau inden tapi anda bisa memanfaatkan celah insentif prependent 100% yang diperlakukan oleh pemerintah sampai Mei nanti sampai Mei ini berakhir Nah kalau anda beli setelah Mei di Juni Juli Agustus itu masih ada insentif dan permintaan tapi besarannya sekitar 50% jadi kalau anda ingin membeli dua kendaraan ini yaitu saat yang terbaik adalah di Mei ini kenapa dua kendaraan ini menarik selain mengusung desain small crossover SUV duo Toyota race dan deatsu Rocky ini juga mengusung platform baru dari deatsu yaitu deatsu new global arsitektur atau DMG yang sebelumnya kita banyaklah orang yang berpandangan bahwa deatsu dan Toyota itu cukup pelit untuk di segmen entry level atau segmen pembeli mobil baru pemula tapi khusus di duo ini bisa dibilang mereka keduanya cukup royal sangat baik mulai dari desain yang aduhai terus mesin 1,0 turbo 3 silinder ada versi 4 silinder apa versi mesin 1,2 nya yang katanya akan dirilis di semester ke-2 2021 ini tapi sementara ini yang dirilis dan anda bisa melakukan sila insentif ppn-band 100% dokumen itu adalah versi mesin 1,0 turbo dan khusus untuk varian tertinggi juga itu ada fitur yang bisa dibilang Toyota sangat memanjakan potensial customer nya karena di Toyota race versi tertinggi itu udah dilengkapi dengan fitur Toyota safety sense yang fitur ini adalah merupakan salah satu fitur terbaru dari Toyota dan sebelumnya itu hanya ada di varian termurah di atas 500 juta ke atas menarik dan Toyota race ini memang menjadi salah satu harapan baru Toyota di Indonesia agar bisa mengikuti kesuksesan Toyota race di Jepang yang menjadi mobil teraris kedua sepanjang tahun 2020 lalu DASU Rocky sendiri bisa dibilang mengejar potensial atau loyal customer dari DASU di Indonesia nah dua rivalnya sendiri yaitu Nissan Magnite Nissan Magnite ini bisa dibilang salah satu upaya Nissan untuk bangkit kembali atau rebound di industri otomotif Indonesia mesinnya juga 3 silinder 1,0 turbo dimana dari perbandingan data teknis kedua pabrikan itu Nissan Magnite itu punya output tenaga dan torsi puncak yang lebih baik dibanding dua rivalnya dari Toyota ataupun DASU ada tiga varian dan varian tertinggi juga menggunakan transmisi CVT sama seperti yang ditawarkan oleh Toyota di race dan DASU melalui Rocky nah bagaimana rivalnya yang asal Korea Selatan Kia Sonet ini bisa dibilang menjadi salah satu primadona penjualan Kia di bawah lenda di bawah bendera atau race distributor barunya di Indonesia yaitu PT Kia Arta Indonesia dan ini merupakan di bawah bendera grup Indomobil berdasarkan data Gekindo penjualan Sonet ini termasuk sangat baik untuk ukuran produk kendaraan Korea Selatan sehingga beberapa waktu lalu pun akhirnya Kia Indonesia termotivasi untuk menghadirkan versi 7-seater atau lebih tepatnya 5 plus 2 5 plus 2 itu artinya dua kursi di belakang itu lebih kepada untuk mengkomendasi penumpang anak-anak atau penumpang dewasa yang tingginya di bawah 155 cm dan kalaupun tidak ingin digunakan bisa dilipat sehingga memperluas kapasitas bagasi di belakang oke kurang lebih itu saja narasi otomotif kelas cangkir kopi kali ini semoga ada manfaatnya sampai ketemu lagi di vlog kelas cangkir kopi beri yurna yang berikutnya lagi dan tetap sehat dan berkembian hati selalu dan